Ya baik, selamat sore, salam budaya untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam FGD pada sore hari ini, dimana ini adalah FGD terakhir kita sebelum nanti tanggal 3 sampai 9 April akan ada seminar, dimana seminar itu merupakan hasil presentasi makalah dari para pemantik kita dalam FGD begitu. Ya baik, pada sore hari ini judul FGD kita yaitu Redefinition of Theater, dimana sudah hadir dalam ruang Zoom kita pada sore hari ini yaitu Mas Roci Martiano yang akan menjadi pemantik kita pada sore hari ini. Selamat sore Mas Roci. Selamat sore Mbak Umi. Dan sudah hadir juga narasumber kita yaitu Prof. Artur Nalan, Wakil Rektor 1 ISB Bandung, peneliti dan juga pengkaji. Selamat sore Prof. Selamat sore Mbak Umi. Sebelum kita mulai FGD pada sore ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan abstrak yang sudah ditulis oleh Mas Roci ya. Banyaknya istilah-istilah yang mengartikan teater saat ini tentu saja memberikan tanda tanya besar bagi setiap insan yang ada di dalam kehidupan, terutama tentang arti dan makna teater yang sesungguhnya. Baik itu masyarakat teater maupun masyarakat secara umum atau non-teater. Telah mendefinisikan teater sesuai dengan intelektual masing-masing, sehingga muncul pertanyaan, yang manakah sesungguhnya definisi teater yang benar? Oleh sebab itu, pada penelitian ini pula akan diawali dengan pertanyaan, perlukah mendefinisi ulang makna tentang teater? Benarkah definisi teater itu penting saat ini? Redefinition of teater ini akhirnya menjadi latar belakang terjadinya penelitian ini. Diakui atau tidak bahwa sesungguhnya definisi tentu saja penting adanya. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menemukan definisi teater sesuai dengan perkembangan zaman dan ekosistem teater mutakhir. Melalui penelitian kualitatif yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, dan perasaan yang dikemukakan oleh narasumber, penulis berharap menemukan suatu pencerahan terhadap redefinition of teater selanjutnya. Penelitian ini juga bertujuan meluruskan kembali arti dan makna kata teater tersebut. Jika ada definisi ulang tentang teater, maka di dalam penelitian inilah nantinya akan ditemukan sejak langkah mengapa teater mengalami definisi ulang. Penelitian kualitatif yang dilakukan ini ialah mencari dan menemukan pengertian dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang redefinition of teater serta akan mencatat bagaimana dampak dari definisi teater tersebut mampu memberi pengaruh pada pelaku teater maupun penonton. Kata kunci, redefinition teater makna pengertian kualitatif. Baik, itu tadi abstrak yang sudah ditulis oleh Mas Roci dan kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, dimohon selama diskusi berlangsung bisa untuk mengaktifkan terlebih dahulu audio dan videonya demi kewancaraan sinyal operator kami. Nanti ketika sesi tanya jawab, silakan dihidupkan kembali audio dan videonya. Baik, itu saja. Untuk sesi selanjutnya, waktu dan tempat silakan kepada Mas Roci untuk dimulai diskusinya. Banggoh Mas Roci. Ya, terima kasih Mbak Umi atas kesempatan yang telah diberikan. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia, penyelenggara, forum, grup diskusi suara teater Nusantara atau suasana yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Alhamdulillah, luar biasa bagi saya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof. Arthur S. Nalan, dimana sejak saya pertama kali menginjakan kaki di kampus teater, khususnya kuliah teater, saya mengenal Prof. Arthur melalui naskah Prodo Imitatio. Itu yang membuat saya kemudian juga, waduh ini keren. Juga saya membaca naskah sobrat, Prof. Nah, saya membaca naskah sobrat yang bahkan almarhum WS Renra begitu juga menyanjung naskah itu, memuji naskah itu, bahkan dipentaskan oleh bengkel teater di detik-detik, di akhir-akhir masa kejayaan ya, atau di masa almarhum WS Renra juga sebelum berpulang. Waktu itu kalau nggak salah anaknya yang jadi setelah darah ya. Nah, ya itu saya makin mengenal Prof. Arthur dan Alhamdulillah hari ini saya bisa belajar langsung ini Prof. Saya sangat bersyukur sekali bisa belajar langsung sama Prof. karena dulu belajarnya hanya lewat tulisan, lewat naskah. Nah, ini betul-betul hari ini begitu banyak, saya bilang tadi, saya udah menyampaikan, begitu banyak pertanyaan yang ingin betul-betul saya gali dari Prof. Karena memang perjalanan Prof. Arthur sendiri dalam teater tampaknya ini saya lihat sudah memutih semua. Benar-benar Prof, begitu banyak berkontribusi untuk kami, kemudian kami ke regenerasi teater hari ini. Semoga juga pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan mewakili pertanyaan kawan-kawan yang ada di forum grup diskusi ini. Karena memang akhir-akhir ini Prof, semenjak pandemi datang itu makin bermunculan definisi-definisi baru tentang teater, apalagi yang pro dan kontra masalah teater virtual yang sangat berakhir. Aduh, teater digital, teater platform, teater cyber. Aduh, Prof, banyak banget. Nah, pada kesempatan inilah Prof, saya juga tadi dikirimkan oleh Panetia dan juga bahagia membaca judul yang Prof berikan nanti di PowerPoint yang akan Prof sampaikan tentang mimpi teater. Nah, ini juga menggelitik saya. Aduh, Prof masih memberikan kami sebuah harapan, apakah sebuah jawaban mimpi teater. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang dari kami dapatkan selama pandemi juga masih banyak yang belum kami bisa menjawab. Di sinilah kesempatan kami. Kami mohon petunjuk dari Prof. Mungkin ada banyak nanti konfirmasi dari saya, Prof. Misalnya, saya mengkonfirmasi atau saya bertanya, karena ini bentuk dari kegelisahan, apapun yang Prof sampaikan ini, tentu saja ini akan menjadi imun. Imun kreativitas bagi kami ini, Prof. Nah, maka dari itu, ini pemantik awal. Kita juga diberikan judul definition of teater nih, Prof. Maka kepada Prof, saya persilahkan untuk mungkin bisa memberikan langsung kegelisahan mimpi teater. Kenapa mimpi teater? Ataukah teater kita itu belum mewujudkan mimpi sampai hari ini? Nah, itu juga pertanyaan bagi saya. Kepada Prof, kami persilahkan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Mas Roci. Saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman di suasana yang membawa gairah untuk tidak diam, meskipun dalam kondisi sekarang, dan kita diskusi, ngobrol, apapun yang saya lihat, perjalanan agenda-agendanya, termasuk sejumlah aktivis teater, kemudian juga desain-desain teater, maupun juga teman-teman yang lebih muda, terutama dari saya. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sehat, walafiat. Selamat mengikuti obrolan yang mudah-mudahan nanti manfaat besar, meskipun masih terbatas, tapi bagi saya sebetulnya bukan keterbatasan, tapi mungkin bisa istilah jawanya itu getok tular. Jadi dari pertemuan ini nanti Mas Rosi dan teman-teman yang hadir itu bisa mengobrolkan lebih panjang lagi di antara sesamanya. Jadi saya mencoba membuat powerpoint untuk memandu saja sebetulnya, semacam memberikan pancingan buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan, itu sebagaimana kemarin juga saya sampaikan di diskusi tentang profesi teater. Saya menyebutnya masih sebuah keteri, karena pada dasarnya belum menjadi profesi yang ajed. mungkin juga di dalam pertemuan ini juga saya memberikan judul yang mudah-mudahan ini memberikan dorongan, spirit, tantangan ke depan, mengapa saya memberikan judul seperti ini. Saya coba share, mudah-mudahan keluar seperti tadi, karena kadang-kadang teknologi itu bisa jadi, bisa tidak. Saya coba dulu. Sudah ada belum? Belum terlihat ini, Prof. Belum ya? Belum kelihatan tanda-tanda. Atau mungkin panitia yang sudah dikirimi, Prof, tadi powerpoint, mungkin bisa panitia menyalakan. Ya, tadinya kemarin sempat terjadi itu, tapi saya coba ya di... Di ini, mana? Saya coba... Suka kemarin juga sempat terjadi ini. Itulah berurusan dengan teknologi. Terlalu banyak ketidakpastian. Wah, ini harta karun semua nih kelihatannya. Ada nggak? Belum ya? Belum tampak, Prof. Tadi baru tampak, ini kumpulan harta karun di laptop. Mana ya? Suka. Nah, ini. Ah, mulai tampak dia. Connecting to sharepoint. Entah. Iya. Lagi dikoneksikan. Bagi kawan-kawan yang mengikuti forum grup diskusi, kami persilahkan nanti ya. Ini sebuah masalah. Keluar nggak? Sudah ada, Prof. Sudah keluar, sudah keluar. Sudah ya? Oke. Jadi, Mas Rasir dan teman-teman yang hadir, terima kasih. Ini sebetulnya sebuah pancingan aja ya, supaya ya ada bahan untuk dilihat, diobrolkan, dan saya juga tidak, kalau orang Jawa bilang, oh ya waro ya, kesana kemari maksudnya ya. Jadi, sebentar. Nah, ini aja lah, supaya nggak apa-apa. daripada ini lagi. Jadi, mimpi teater itu. Tadi disinggung, re-definisi istilah. Jadi, saya membagi dua. Ada re-definisi istilah, dan re-definisi media ekspresinya. Nah, ini yang mudah-mudahan pembagian ini bukan maksud untuk merumitkan, tapi sebetulnya ini untuk dicoba, dikaji, dilihat dari perspektif istilah-istilahnya, yang tadi disinggung, Mas Rasir, kemudian istilah dari media ekspresinya. karena kadang-kadang terjadi perbedaan itu mungkin juga tidak melihat atau harus melihat definisi media ekspresinya. Nah, jadi, saya bagi dua. Kemudian, ini sebuah adagium yang untuk memberi semangat, semangat dari siapapun yang memilih menjadi aktivis teater. Jadi, kenapa saya menyebut aktivis? Karena sampai tua pun mungkin, sebetulnya, setiap orang yang pernah duduk di bangku kuliah teater, atau aktif di dunia teater, atau mungkin juga bahkan memiliki profesi teater, yang walaupun masih saya sampaikan kemarin soal misteri, karena belum aja gitu. Berapa sih aktor dibayar, misalnya ya. Kan itu hanya apa ya, hanya saya merasakan lah, waktu saya aktif di STB dulu, tahun 78-83, ya 10 tahun lah, mulai meniti sebagai aktor, belajar menulis, dan sebagainya, itu kan diberi honor 25 ribu itu waduh luar biasa. Dan dari riset saya tentang teater koma, wayang koma itu, juga sampai hari ini teater koma yang dianggap cukup berkembang, hidup, ternyata untuk kehidupan itu juga belum. Nah, jadi sebetulnya ada Gium ini, teater adalah kehidupan untuk menyemangati kita saja sebagai aktivis teater, karena begitu luas, begitu berkembang, dinamis, maka itu teater adalah kehidupan, kehidupan itu sendiri. Kalau dalam lagu siapa, Anggung Candiwara, itu ya, Ahmad Albar. Ahmad Albar. Itu nampak bahwa memang teater ini adalah kehidupan karena dari catatan saya, kehidupan itu sebagai sumber penciptaan teater di masa lalu maupun sekarang. Jadi, banyak sekali tadi, nanti saya sampaikan catatan-catatan peristilahan yang kita dengar. jadi sebetulnya ini bukan saya definisikan tapi saya dengar, kita dengar lah bersama. Kedua, teater diimpikan, aktivis teater menjadi ajed sebagai identitas atau jati diri. Tapi kenyataannya kemarin ketika diskusi juga di forum ini tentang profesi teater itu masih belum ajed. Karena apa? Karena memang teman-teman di aktivis teater sendiri harus mencoba membangun hati dirinya, identitasnya, apakah dia sebagai aktor, sutradara, sampai ada 11 kriteria yang kebetulan saya sempat ikut merumuskan tentang profesi teater yang digagas oleh Kemendikbud. Dan itu sudah diundangkan karena nanti akan keluar muncul sertifikasi profesi teater. Lalu yang ketiga, mimpi teater ini memang perlu redefinisi. Jadi didefinisi ulang. Kemudian istilah, redefinisi istilah dan redefinisi media ekspresinya. Kenapa ini dibedakan karena saya melihat ada perbedaan peribadaan yang prinsipil dari keduanya. Coba nanti bisa kita lihat dengan menghadirkan mimpi teater ini sebetulnya siapa tahu ke depan sebetulnya mimpi-mimpinya sudah mulai muncul. Tetapi mimpi menjadi kenyataan bahwa teater itu bagian dari kehidupan kita, saya kira perlu didefinisikan lagi. Kemudian ini Mas Rosia, teman-teman, jadi saya mencatat sebetulnya banyak ya, tapi ini yang saya dengar ada teater pendidikan dimana ini kalau di dalam dunia pendidikan itu disebut sosiodrama. Jadi pernah berkembang sosiodrama sebagai teater pendidikan artinya betul-betul untuk mendorong siswa baik itu SMP mungkin SMA mencintai teater dengan bentuk-bentuk belajar menampilkan kemampuan mereka bermain-main bermain-main peran bermain-main suasana musikal dan sebagainya itu biasanya di dalam sosiodrama dulu di masa lalu ada sosiodrama di mata pelajaran di sekolah siswa juga ini biasanya untuk acara-acara apa ya persenian sekolah atau mungkin pembagian rapor dan sebagainya di sekolah tapi teater pendidikan ini juga sudah masuk dunia pendidikan perguruan tinggi karena ada pendidikan seni khususnya juga pendidikan seni yang mengkaji teater bidangnya bagaimana cara mengajarkan teater yang saya tahu di Jogja kemudian di UPI juga di UNJ itu pendidikan seni di dalamnya memberikan pendidikan teater itu ada tapi juga ada teater pendidikan luar sekolah jadi kalau dalam kategori dunia pendidikan saya juga baru tahu dari teman-teman di UPI bahwa sanggar-sanggar seni kelompok seni kelompok teater kelompok apa operat kelompok apa lagi banyaklah kelompok-kelompok teater itu dikategorikan oh itu teater pendidikan luar sekolah katanya ya PLS gitu oh gitu ya saya bilang jadi dikategorikan sanggar-sanggar itu sebagai pendidikan luar sekolah artinya tidak tidak resmi secara apa secara kurikulum mungkin ya karena sanggar-sanggar lebih berbagi pengalaman estetik daripada berbagi kurikulum gitu ya walaupun juga di sanggar-sanggar seperti dulu di STB ketika saya masih aktif mulai diselenggarakan acting course misalnya Mas Rosi acting course itu sebagai satu bentuk pendidikan teater juga tapi di kelompok teater di STB misalnya yang saya tahu kemudian muncul juga istilah teater lingkungan ya environmental theater itu yang yang memang berkembang terutama di barat sebetulnya di dunia barat di sana teater itu bisa menjadi salah satu kajian tentang lingkungan ya tentang perubahan-perubahan alam dan sebagainya gitu ya nah apakah di kita ada ya tentu saja bisa kalau diadakannya tapi saya mendengar ada teater environmental theater ini teater lingkungan ini ada kemudian ada teater antropologi ya jadi ada beberapa kreator-kreator di barat itu memang memposisikan antropologi sebagai sumber penciptaan ya bagaimana masyarakat-masyarakat itu misalnya saja apa Julie Temor gitu kalau saya kalau saudara-saudara atau teman-teman mas Ruxiliat di youtube tentang Julie Temor misalnya ya itu sangat antropologis misalnya pertunjukan King Lion Lion King ya Lion King dan lain-lain dan dia pernah menimba ilmu dan menimba pengalaman ke Indonesia ke Bali terutama ke Bali ke Jawa kemudian ke beberapa tempat dan menghasilkan repertoar-repertoar yang digali dari cerita-cerita di Asia Tenggara ya dengan kekuatan-kekuatan antropologisnya nah itu kemudian juga ternyata di saya tidak tahu ya kalau di Indonesia mas Ruxiliat ada teater terapetik teater terapetik teater dipakai sebagai media pengobatan media pengobatan jadi misalnya kalau tadinya ada ada orang yang kurang percaya diri gitu ya misalnya tapi dengan teater akhirnya dia tampil sebagai orang yang percaya diri nah itu terapetik sebetulnya dan ini juga sudah mulai dikembangkan di beberapa apa ya klinik psikologis gitu yang saya dengar ada dua tiga teman di psikologi klinis ya untuk bahwa teater ini bisa dijadikan sebagai teater terapetik tapi saya tidak tahu kalau di kita ada enggak kelompok teater yang mencoba mengambil ruang ini gitu ya kemudian teater jalanan nah ini sebetulnya untuk di dalam teater tradisional atau teater seni temurun ya saya menyebutnya itu di jalanan artinya street theater ya itu rakan-rakan misalnya kemudian pertunjukan-pertunjukan yang apapun yang terjadi dan settingnya di jalanan ya biasanya festival-festival kemudian bentuk-bentuk lain gitu ya nah yang ini merupakan harapan sebetulnya tapi juga tantangan karena ada banyak teman-teman aktivis teater yang mengambil mencoba memilih teater anak-anak ya tapi ternyata usianya tidak panjang kecuali Yose Rizal Manua ya dengan teater tanah air mungkin saya anggap sebagai contoh yang baik di tanah air ya di Indonesia jadi teater anak-anak ini tantangannya adalah bagaimana membawa anak-anak ini supaya kompak misalnya saya tanya ke Yose Rizal supaya kompak mereka harus banyak dipertemukan dan suka siap untuk misalnya saja ada yang rewel ada apa ada pendamping diberi permen dan sebagainya macam-macam dan ini muncul di dalam perkembangan teater termasuk teater di dunia saya pernah diundang di dalam pertemuan teater anak-anak dan teater boneka jadi ada dua dan disana sudah hidup jadi kalau teater boneka yang dikembangkan oleh teman-teman dari Jogja itu adalah sebagai bentuk teater untuk anak sebetulnya tapi juga di Jerman pernah pertunjukan di Bandung saya tidak tahu di Jogja atau di Surabaya teater boneka untuk orang dewasa artinya si bahan-bahannya si ceritanya itu betul-betul devian art jadi betul-betul merupakan bahan-bahan yang tidak bisa dibayangkan oleh anak karena imajinasinya terlalu tinggi dibikin dari barang-barang petas tapi sangat luar biasa dan dia menggunakan pendekatan teater absurd jadi benar juga istilah-istilahnya lalu ini muncul teater hybrid teater campuran dari berbagai bangsa misalnya seperti yang pernah saya menyebutkan teater hybrid ketika Robert Wilson membuat membuat pertunjukan dengan teman-teman apapun dari bangsa manapun dengan wujud lagaligo misalnya termasuk juga teater hybrid yang saya sempat lihat di Jogja ketika masih tampil Suzuki dengan teman-teman pendukungnya dari berbagai bangsa tetapi membawakan lakon dari Yunani yang sudah disadur ke bau Jepang ke bau Jepang nafas-nafas Jepang lalu muncul juga teater kolaborasi ini muncul dari campuran-campuran disiplin ilmu disiplin ilmu apapun tari karawitan musik mungkin juga jelas teaternya kemudian seni rupa multimedia dan sebagainya nah kemudian yang juga sedang banyak diekspresikan teater tubuh teman-teman di Bandung mungkin di tempat lain juga payung hitam yang dipimpin oleh Rahman Saburi itu mengarah ke sini sesungguhnya di Jepang itu sudah lama teater tubuh dari Jepang ini sudah lama dan mungkin menginspirasi kita-kita juga bagaimana tubuh butoh misalnya sebagai sebagai ekspresi tubuh yang terkait dengan spiritualisasi gen misalnya kemudian kelompok payung hitam mungkin juga bisa jadi melihat teater misalnya jadi tubuh ini diposisikan sebagai pemahaman tentang ketubuhan itu banyak sekali sekarang teori-teorinya lalu kalau ini jelas ini merupakan ekspresi menegasikan hal-hal pada kuasa-kuasa yang kapitalis misalnya teater kaum tertindas dari Augusto Wall misalnya tapi apakah ini juga hadir di Indonesia saya belum banyak tahu ya mudah-mudahan nanti dari diskusinya apakah teater kaum tertindas itu ada di Indonesia menampilkan besah-besah misalnya saja Danau Lusi Lusi itu Lumpur Sidiwarjo tentang Lusi teater kaum tertindas itu tapi mungkin ada bagaimana mengekspresikan penderitaan rakyat yang sekarang menjadi Danau Lusi Lumpur Sidiwarjo kemudian teater kekejaman ini sebetulnya sudah lama ketika siapa Antonin Artut Artut ya terima kasih diingatkan itu suka lupa Artut itu sebenarnya agung banget pada Bali gitu ya bagaimana Bali oh menurut dia kruti dan sebagainya dan sebagainya lalu kita dengar kita diskusikan padahal modal budayanya itu ya dari Bali dari kita dari Indonesia dari Nusantara gitu ya mereka tradisi menuliskan opini saja sudah lama gitu Mas Roshi ya opini itu mereka tulis gitu lalu kemudian disebarkan termasuk bentuk-bentuk yang diadaptasi oleh siapa Bertolt Brecht misalnya seperti itu kan opini-opini dia yang dikumpulkan nah lalu bukunya sudah ada sempat saya share saya juga mendapatkan data digital data jadi ini sudah banyak sekali sekarang dengan dunia pandemi ini data digital ini menjadi salah satu pilihan bagaimana teknologi diserap untuk bisa menghadirkan kita tampil tapi tidak kalau saya melihatnya itu boleh-boleh saja ya pertunjukan melalui dunia virtual dengan sentuhan digital dan macam-macam lah tetapi salah satu hakikat teater yang sesungguhnya dari kehidupan dan kita rindukan sebetulnya adalah teater tatap muka jadi betul-betul kita menyaksikan langsung pertunjukan itu tanpa menggunakan teknologi-teknologi digital virtual dan sebagainya tapi apa boleh buat itu salah satu terobosan yang dilakukan teman-teman dari Malang kemudian Jakarta termasuk teater koma juga menyajikan untuk pertunjukan virtual dan kita lihat apakah itu live streaming maupun juga lewat Youtube pokoknya macam-macam lain-lain nah ini sebetulnya punya tugas juga bagi semua bahwa apalagi yang belum saya kira banyak ya tadi juga kalau sekilas-sekilas itu apa kita perlu mencoba mencari seperti apa sih sebetulnya redefinisi istilah ini karena memang untuk istilah teaternya saja itu menjadi bukan perdebatan ya tapi banyak pendapat lah gitu ya dan itu boleh-boleh saja berpendapat banyak itu kalau itu lebih menguntungkan untuk wawasan kita nah kemudian teman-teman sekalian ini nah redefinisi media ekstresinya jadi saya mencoba memisahkan kalau apa itu drama konvensional ya yang kita ajarkan di kampus-kampus teater di prodi-prodi teater baik di aman mungkin yang sudah lama di Bandung Jogja kemudian Padang Panjang ya kemudian juga berkembang di mana di Wilwatika berkembang di mana di Pada mana di Aceh ya karena di Solo sebetulnya belum ada prodi teaternya yang ada adalah prodi pedalangan tapi belajar tentang teater modern sudah ada ya pertunjukan teater drama konvensional ada juga gitu ya jadi tapi dalam koridor pendidikan resminya belum lalu kemudian nah inilah yang mewadahi kalau drama konvensional ya yang selama ini ditulis oleh kita semua ya pengarang-pengarang dunia jadi saya punya referensi tentang the word of drama jadi itu penulis-penulis lakon playwright dunia yang sejak jaman Yunani puno sampai keter absur kesini ya itu menulis lakon penulis lakon karyanya fotonya dan sebagainya ini luar biasa dari kerja arsiparis teater nah arsiparis teater ini sebetulnya salah satu profesi yang belum banyak gitu adakah kalau kita ingin bertanya tentang data teater adakah orangnya misalnya arsiparis teater gitu ya padahal data-data di DKJ saja yang saya tahu itu di kotak-kotak ya disimpan di di dus-dus nah sekarang dengan pembongkaran ini saya tidak tahu tersimpan di mana atau diselamatkan oleh siapa misalnya kalau di seni rupa dunia seni rupa di Jogja sudah ada ya itu digagas dan dikembangkan arsiparis yang lupa itu oleh siapa salah satu dosen Mika ya Mika Sutanto nah itu salah satu dosen itu betul jadi kalau kita mau tanya apa data tentang seni rupa Indonesia insya Allah ada ya seperti dulu almarhum Mamanur di Bandung itu sudah mencoba tapi kita sendiri menyimpan ambil contoh lah drama konvensional ini naskah-naskah itu kadang-kala juga belum semua padahal setiap lomba yang diadakan BKJ itu rata-rata 100 sampai 150 naskah yang masuk bahkan kemarin saya di 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 peksiminas itu juga 120 naskah yang masuk dari seluruh mahasiswa se-Indonesia saya jadi juri dengan Mas Nano dan Pak Benjon kemudian di set bahasa juga demikian jadi drama konvensional ini sebetulnya salah satunya bertumpu pada drama yang ditulis oleh seorang penulis lakon penulis drama atau dramawan dimanapun kita sudah dan ini menjadi salah satu pilihan ujian tugas akhir dari penyuteradaran atau juga pemeranan atau juga berat artistik di dalam drama konvensional kemudian terkembang kita tahu ada drama istilah drama non-konvensional disini muncul drama-drama yang tidak lagi mengacu kepada bentuk-bentuk naskah konvensional tapi ada upaya untuk menghadirkan mungkin seperti teater mini kata misalnya dulu atau teater nirkata atau juga apa gitu ya disini terserah penggarap gitu kalau saya lihat kemarin sempat di DKJ satu diskusi dan menampilkan beberapa aktivis teater membuat beberapa fenomena baru ya dari pertunjukan ya itu boleh ya karena itu satu bentuk mungkin eksperimental juga kemudian yang mulai populer di Indonesia itu sebetulnya kalau istilah yang yang benarnya itu monodrama artinya drama yang dimainkan oleh seseorang tapi kita lebih suka menyebutnya monolog gitu ya lebih populer dan banyak lakon-lakon monolog yang ditulis sejak Arifin Senur dan sebagainya termasuk saya juga ada kumpulan monolog manusia aneh yang 4 tahun yang lalu sih sebetulnya nah kemudian yang hidup di dunia pelajar Mas Rosi dan teman-teman itu drama musikal jadi drama musikal ini hidup di Bandung itu saya menyebutnya drama musikal karena ada operat ada apa ada apa itu diiringi termasuk drama musikal sendiri festivalnya sudah ada jadi ditampilkan dengan variasi-variasi musik kemudian juga cerita-cerita yang mudah dicerna oleh anak-anak SMA kemudian idenya juga ini ya jadi ekspresinya seperti itu lalu kemudian muncul teater tari ini di dunia tari muncul teater tari ya bagaimana tari menampilkan bukan drama tari tradisional tapi bentuk-bentuk ekspresi baru dari dunia tari kemudian teater wayang kontemporer ini juga termasuk yang saya kembangkan mas Nano juga saya bilang sih mas ini sebetulnya wayang kontemporer jadi berserahlah misalnya jadi ekspresinya bisa ada wayang kontemporer juga sekarang ada wayang digital ada wayang macam-macam yang saya tahu wayang metropolitan wayang beber metropolitan wayang sodoa macam-macam nah kemudian ini ada teater digital nah sekarang yang di barat juga mulai karena mereka lebih cepat maju dalam pemanfaatan media maka mix media ini menjadi sebuah upaya sebagai satu contoh ada ujian mas Miroto ya di S3 Yogyakarta mungkin sebagai contoh yang mudah saya sampaikan karena sempat melihat jadi mas Miroto bikin tari sirimulakra dengan bantuan mix media bantuan internet dan sebagainya jaringnya sehingga teman-temannya ada yang menari di Jepang menari di Padang menari di Bali itu satu bentuk baru sebetulnya tapi ini satu bentuk jadi di beberapa perguruan tinggi yang ada yang ada DKP-nya ini masuk menjadi mix media jadi media campuran yang mengarah kepada pengembangan tata rupa yang sekarang di Singapura sudah ada gedungnya sudah ada penunjukan untuk mix media lalu yang tidak kalah pentingnya juga wujud yang sekarang misalnya oleh teman-teman oleh Agus ya PM Toh misalnya teater tutur nah ini juga nutur itu menjadi profesi jadi nanti ada teater tutur yang dituturkan atau dinarasikan atau didongengkan atau di apa ya kalau di Betawi sahibul hikayat itu dituturkan nah misalnya PM Toh dengan bukunya saya mencoba membaca bukunya dan menarik ya karena dia menyebutnya teater imajinasi sudah ada lagi itu istilah teater imajinasi gitu ya nah kemudian nah ini yang yang tidak banyak atau belum banyak ditampilkan dulu di tahun 90-an kalau tidak salah ketika Hari Rusli masih ada dia punya koneksi dengan beberapa teman di Jepang lalu muncullah teater-teatrical itu makanya saya kurung Iakosa Jepang jadi ada teater namanya di Jepang Iakosa jadi itu betul-betul teatrical ya artistik banget gitu tidak ada dialog satupun tidak ada suara gitu yang ada hanya persona-persona artistik dari artistik Jepang masa Edo maupun masa-masa lainnya ya gitu yang dikembangkan termasuk bentuk baru mungkin itu sebetulnya aplikasi dari teater tubuh Jepang itu tapi luar biasa ini Biakosa kemudian teater topeng ini juga sama di Thailand itu muncul teater topeng jadi semua mungkin di kita juga ada ya pertunjukan bentuknya drama drama tradisional tapi semuanya menggunakan topeng lalu nah ini yang wujud teater jalanan tadi teorinya ini teater di Bali yang muncul dalam ukacara-ukacara tertentu semacam ruatan teater ogoh-ogoh karena saya tanya ke teman-teman kemarin sempat ke Bali itu ogoh-ogoh itu teater boleh lah karena memang sangat teatrik dibikin patung-patungnya yang luar biasa digotong kemudian diberi sorak-sorai dimusiki bala ganjur dan sebagainya dan lain-lain nah itu jadi media ekspresinya bisa banyak sebetulnya ya tapi paling tidak untuk membedakan saja walaupun mungkin bisa jadi oh itu ini kok ini masih itu ya boleh lah jadi ini satu upaya untuk mengatakan saja bagaimana suasana mencoba menghadirkan diskusi redefinisi ya tentang istilah maupun media ekspresinya kalau dari saya sehingga kita bisa melihat pilihan-pilihan jadi kalau mungkin ini semacam menu makanan atau apa yang mau kita buat gitu saya mau drama konvensional aja mau setia ya boleh mau setia di drama konvensional juga boleh karena di dalam perkembangannya kita tahu untuk teater pernah ada artinya pernah tercatat dalam sejarah teater teater saing misalnya ya oleh Afri Jalmana dan Budi Otong S. Otong tapi itu memberi warna baru sebetulnya tapi di dalam perjalanan disitulah tantangan teater itu mempertahankan prestasi itu lebih sulit makanya kenapa teater koma itu tetap berusaha dan sekarang menjadi proses salih regenerasi nah gitu ya nah ini jadi saya kira saya kira terima kasih ya kita sudah bermimpi karena yang tadi saya sebutkan itu itulah sebetulnya mimpi kita karena balik lagi bahwa balik lagi ya sambil ini aja balik lagi pada nah pada ini jadi teater apakah benar teater adalah kehidupan yang bisa memberikan kita penghasilan atau mungkin juga apa karena kalau kalau di kita ya mas kalau misalnya sebuah naskah dimainkan lebih banyak kan teman-teman itu mengucapkan terima kasih saja ya gitu ya tapi saya justru tadi disinggung bahwa saya pernah menulis sobrat dan dimainkan oleh bengkel kemudian itulah yang sampai saya ditulis oleh Ahda Imran bahwa seorang rendra yang kita kagumi sejak awal perjalanan sampai pada akhir hayatnya baik kuisinya cerpennya naskah-naskahnya pertunjukannya itu saya ceritakan tidak disebutkan ke Ahda juga berapa saya dibayar saya dibayar naskah sobrat itu dimainkan oleh Mas Willy itu itu dibayar bahkan Mas Willy datang sendiri ke Bandung terbiasa lah ngobrol panjang lebar dan banyak sekali satu hal yang ditanyakan Mas dia bertanya aku kagum dari mana itu sampai si ini supaya kuat dan sebagainya si sobrat saya itu sebetulnya itu jampe itu jampe tidur dari nenek saya nenek saya waktu kecil saya tinggal di Majelengka wilayah Cirebon lalu kalau tidur itu tidak doa yang kita pahami sebagai doa dengan secara islami tapi doa yang saya ingat kemudian saya tuliskan di dalam naskah itu dan Renggara tertarik sekali justru itu yang membuat dia penasaran tapi itu kan sinikretis sebetulnya di Cirebon kita tahu budaya sinikretis jadi saya tulis itu mungkin di Jawa Timur di Jawa Tengah juga ada sih jadi upet-upet over jadi tangi badan turu sukmah maling Allah ilaha Muhammad Rasulullah nah itu saya tulis jadi Mas Willy itu terpukau dengan padahal itu kan warisan nenek saya nah jadi makanya itu juga menjadi salah satu upaya kita untuk menghadiri tapi kan itu tidak tidak setiap nasibah kita dimainkan lalu kita dibayar cerita Mas Arifin ini untuk informasi saja dia juga pernah jadi kapai-kapai dimainkan di Australia kemudian dia diundang untuk melihat kemudian dibayar dengan dolar dia cerita pada saya wah luar biasa itu Mas oh iya saya juga seumur hidup baru nih dibayarnya oleh Australia kalau orang Indonesia kan cukup tak pernah misalnya ya gak apa-apa paling tidak ada beberapa pertunjukan yang minta izin kemudian dia mengirim fotonya itu sudah luar biasa nah kemudian teater yang diimpikan ini aktif teater ini kita ajak gitu ya maksudnya ajak itu jelas gitu ya jadi apalagi kemarin singgung soal profesi kalau profesi kan logikanya harus menghasilkan sesuatu artinya ada imbalan yang jelas gitu kan berbeda jadi ada satu contoh mas Rosi tahun berapa saya lupa lagi aktor-aktor dari Malaysia Singapura Filipina itu direkrut oleh seorang sutradara Jepang main di Bandung kemudian dia butuh aktor kita aktor teater waktu itu yang ditunjuk karena saya melihat Iman Soleh ini seorang aktor yang hebat kemudian performanya itu menarik karena matanya yang belotot itu kumisnya yang besar saya bilang ini saya tawarkan ke sutradara Jepang ini kita tawarkan tapi ketika Pak Iman disuruh menyanyi jadi kayak opera Pak Iman nggak bisa karena itu rasa musika Jepang tapi harus dinyanyikan akhirnya diganti oleh siapa oleh Pak Asep Solehin dosen Karawitan yang bisa akting karena dia suka main sinetron dan juga bisa menyanyi jadi nah disitulah nanti kemampuan sementara aktor Filipina Thailand Singapura yang dibawa itu bisa semuanya bisa nari bisa akting bisa menyanyi dan sebagainya jadi ini sebetulnya tantangan juga sih untuk kita semua nah saya kira apa ya pantingannya itu saja supaya lebih banyak obrolannya dan lebih banyak pertanyaannya kalau bisa saya jawab akan saya jawab tapi kalau tidak bisa ya saya harus maaf karena saya hanya punya sedikit pengetahuan saja baik mas itu mas saya kira ya terima kasih banyak Prof waduh saya langsung kenyang begitu banyak media ekspresi dan istilah yang sudah disampaikan itu namanya Mbah Profesor ini anak anak saya juga ikut diimbrung ini Prof jangan apa-apa sebelum saya mempertanyakan banyak hal ini Prof ini karena ada kegelisahan ketika saya mengenal Sobrat nah ketika saya berharap bisa dapat bocoran langsung dari penulisnya Sobrat itu termasuk media ekspresi apa itu Prof drama konvensonalkah atau non-konvensonalkah kalau Sobrat sebetulnya ya drama konvensional seperti kita membawakan drama-drama Eropa ya Ibsen kemudian semua lah karena tertunggu kepada lakon yang dibuat oleh playwright atau dramawan itu sebetulnya masuknya ke situ kalau kita selama ini kan tugas-tugas akhir di mana di perguruan tinggi seni yang ada prodi teater biasanya membawakan itu karena tidak belum boleh membuat eksperimen eksperimen ya bahkan di dalam penulisan lakon di kami juga yang membuat naskah konvensional sebetulnya itu saya kira mas siap Prof akhirnya setidaknya kegelisahan yang selama ini tersimpan sudah dijawab langsung oleh penulisnya terima kasih banyak karena naskah itu begitu panjang juga ada lokal terasa juga lokal jeniusnya nah selanjutnya Prof tadi ketika Prof juga menyebutkan ada persoalan istilah teater masalah teater pendidikan pendidikan teater ini sejak saya membaca bukunya Jejak Teater Kontemporer Yogyakarta ada istilah dituliskan oleh Putu Wijaya itu tentang pertentangan masalah akademis teater dan teater akademis saya pikir masalah itu pas waktu masa Pak Putu muda aja atau masa Prof muda aja ternyata sampai ke sini pun Prof persoalan definisi masalah misalnya teater kampus dan kampus teater itu juga masih sering terjadi hari ini itu juga masih sering perdebatan misalnya nih kita yang dari kampus pentas ada yang nanti menyatakan ya iyalah itu kan kampus teater kayak gitu nah kita kan teater kampus nah harapan saya Prof hari ini semoga pertentangan masalah teater kampus kampus teater itu semoga bisa didamaikan nih berdasarkan dari keterangan dari Prof seperti apa masalah kampus teater teater kampus itu ya gak ada lagi nanti pertentangan pertentangan itu ya saya kira sebetulnya ya dikotomi seperti itu bagian dari dialektika kita sebetulnya ya jadi kalau tanpa dialektika ya tidak ada dinamika gitu tapi sebetulnya yang karena dalam teori oposisi binar itu selalu ada pertentangan itu kalau saya melihatnya bagaimana perspektif atau cara pandang dari akar aktifisnya saja gitu ya jadi kalau teater kampus sebetulnya teater kampus itu ada teater yang saya sebut resmi sebagai tugas akhir ujian ya misalnya tapi ada juga teater kampus grup teater yang ada di kampus gitu ya di kami saja beberapa dosen kan punya grup teater tapi pertunjukannya di kampus gitu ya misalnya Pakul Hussein gitu ya itu dia punya teater kampus dia punya teater neo teater namanya tapi dia menggunakan teman-teman aktornya adalah mahasiswanya gitu gitu tapi kalau di luar itu misalnya apa ya Joseph Muldiana misalnya di Bandung ya itu dia memanfaatkan seluruh potensi anak muda Bandung misalnya tidak mahasiswa HB saja jadi jadi pertama menurut saya memang dialektika kita harus dinamis jadi biar aja lah kalau perbedaan-perbedaan itu ada tetapi yang paling utama bahwa bagaimana penggarapan nah ya ekspresi media ekspresinya dari teater itu apakah dia memang berangkat dari lakon orang atau dari lakon yang ditulis sendiri disutradarai atau dia dia dosen tetapi membuat pertunjukannya di luar tidak di kampus misalnya ya ya biar saja memang ada beberapa pilihan dari teman-teman teater terutama dosen-dosen ya gitu jadi kalau untuk yang ini saya sih menyerahkan kepada para aktivisnya sendiri sebetulnya gitu gak apa-apa ada perbedaan-perbedaan yang utama sih kalau saya melihatnya ketika dia memanggungkan A atau naskah B atau bagusnya pertunjukannya gitu ya kalau cuma aktornya belum hafal naskah blank misalnya atau apa itu gak jadi enggak gitu enggak dong gitu ya jadi saya pernah memainkan saya juga membentuk dengan teman-teman dulu sanggar kita yang akhirnya terpaksa ya bisa dikatakan vakum karena berbagai kesibukan semua Heribin Yocahyo saya dan sebagainya saya pernah menjadi aktor Jumana Martawan saya naskahnya pemertan pada dasar Mas Mas Arifin luar biasa itu kalau saja ada aktor yang mau memainkannya dengan memainkan toko karakter Jumana Martawan dengan mendapat pujian orang kritikus waduh itu saya luar biasa karena sangat melelahkan memainkan itu dan ternyata kemarin saya bertemu dengan Mas Ebi di dalam pertemuan resmi di kampus di hotel tapi acara di kampus saya tanya itu kenapa Mas Arifin nulis naskah sumur tanpa dasar itu ngomongnya banyak gimana dia sebetulnya bilang aku ingin membuat percobaan supaya aktor Indonesia mampu memainin peran Jumana Martawan bangsa mahal saya bilang jadi itu naskah percobaan juga luar biasa bagusnya nah jadi itulah contoh yang saya sampaikan begitu Mas Rossi siap Prof luar biasa cukup mencerahkan setidaknya ketika ada dialektika pun untuk dinamika itu sah-sah saja boleh biar lebih dinamis yang penting jangan berantem gitu saja jangan seperti politikus jangan seperti politikus persoalan perbedaan pendapat akhirnya musuh-musuhan ini sering terjadi Prof saya juga mau bertanya Prof persoalan definisi ini sebenarnya definisi ini lahir untuk mendefinisikan sebuah teater itu lahir dari teks berbentuk media ekspresi atau lahir dari bentuk misalnya gini kita pada mereview kembalinya Renra dari Amerika Prof waktu itu datang membawa bahkan WS Renra sendiri tidak punya nama untuk bentuk teater yang teater improvisasi yang dia mainkan sehingga kemudian ketika dipentaskan pertama kali di pernikahan temannya di Jakarta dalam sejarah saya lupa namanya akhirnya para kritikus itu memberikan istilah-istilah atau mendefinisikan teater itu sendiri bentuk teater itu nah pertanyaan saya itu sebetulnya definisi ini lahir dari bentuk atau lahir dari pemikiran si pembawa karya atau dari pemikiran Renra atau lahir dari apa sebenarnya definisi itu Prof soal lahir definisi dari mana itu memang sangat tergantung dari asal-usul produknya jadi saya juga sempat menanyakan sama dengan solusi ketika beliau masih ke Bandung waktu akan menggarap sobrat termasuk karena saya ngobrol dari istilahnya dari sore sampai malam di rumah Ibu Edi Ibu Edi itu ibunya Ken Juraida di dekat kampus di seberang kampus jadi mudah aja saya menemui beliau termasuk Mas Wili kalau teater mini kata itu yang ah itu sebetulnya Gunawan Muhammad itu yang ngasih katanya mini kata aku sih aku sih sebetulnya itu itu sebetulnya media latihan di Amrik ketika dia disana sudah lama jadi disana itu Mas Rosi solilokoi memainkan solilokoi kemudian menjadi monolog berkembang kemudian memainkan improvisasi atau kita diberi istilah lagi di Bandung gerak kreatif gerak kreatif kemudian ada lagi tadi teater mini kata kemudian ada apa lagi dan sebagainya sampai akhirnya melekat juga karena Renra hanya mengucapkan bahasa Jawa rambati rata rata hayo akhirnya jadi teater rambati rata hayo ada lagi tampakan karena dadakan improvisasi tidak direncanakan banyaklah saya kira itu yang terjadi jadi apakah didahuli ya kita lihat asal-usulnya jadi kalau yang sempat saya tanyakan dari mana itu apakah jadi itu asal-usulnya sebagai perlatihan jadi memang seorang aktor itu perlu latihan baik latihan secara individu maupun latihan bersama makanya kalau untuk bermain irama yang sama dalam permainan di proditeater kita itu kreatif biar kreatif mau kemudian diiringi musik kemudian kita respon musik itu biasanya musik-musik gitaro musik banyak lagi musik-musik yang nah itu aja supaya peka gitu ya supaya peka kemudian supaya mudah untuk langsung apa ya langsung tune in dengan dengan peran dia dan sebagainya dan sebagainya gitu bahkan saya punya metode sendiri waktu itu gak tahu sekarang ya teman-teman kalau memainkan peran naskah-naskah yang panjang itu bagaimana gitu ya saya punya metode sendiri direkam kemudian nanti rekaman itu akhirnya kita dahului dan akhirnya itu artinya memori kita sudah terlatih untuk mengingat kemudian juga mengucapkannya gitu ya karena ada beberapa lakon yang pernah saya mainkan agak panjang lakon peran-peran termasuk Raja Mati gitu ya kemudian apa siapa itu ya apa yang terakhir ya sampai saya sakit digantikan Pak Eka Gandara itu kuda perang ya Egmon dan sebagainya jadi tantangannya itu nah itu sebetulnya tadi kalau kembali kepada Mas Willy untuk latihan aktor-aktor di bengkel aja supaya tidak asal latihan gitu tapi ketika diminta kawul gitu ya di dalam satu kegiatan atau satu peristiwa yang saya juga nggak tahu siapa ditampilkan lalu kemudian muncullah karena banyak wartawan dan tokoh teater luar biasa akhirnya di blow up kemudian katanya ya apa Mas Gun Gunawan Muhammad memberikan teater mini kata karena kata-katanya ya cuma mini gitu sedikit ya boleh-boleh aja mau mini kata mau nir kata mau apa gitu ya jadi itu jadi kalau saya melihat definisi ini bisa juga dari asal-usul misalnya aja teater gaya Grotowski dia kan sebetulnya nirkata Grotowski itu mengembangkan teater tubuh sebetulnya bagaimana mengeksplorasi mendeformasi mendekonstruksi tubuh menjadi zona yang luar biasa bisa fleksibel bisa bertahan bisa nah itu yang dikembangkan oleh Tony Brewer di dalam tugas akhirnya di Jogja gitu kan itu juga sama jadi bagaimana kayak tahan induran dan sebagainya dia latihan jalan mundur dia jalan ini di keramaian itu boleh-boleh saja itu pilihan ya gitu jadi tapi saya melihat oh asal-usulnya seperti tadi ya Biakosa kemudian teater Butoh Butoh dan sejati dari tubuh gitu jadi kalau teman-teman sekarang juga saya mau kan sekarang sudah dua kali nih ya festival teater tubuh yang diselenggarakan Rahman Sabur ya boleh-boleh aja silahkan aja dan nanti memang teater itu juga Mas Raci ya ada juga followernya gitu loh siap-siap pengikutnya pasti ada oh saya saya belajar menulis lakon dari beberapa saya ini semua tapi saya membaca lakon-lakon termasuk dari Rendra dari Putut dari Arifin dari Mas Nano tapi juga dari luar dan sebagainya gitu bagaimana meramu meramu penulisan lakon itu misalnya kalau di Sobat episodic patternnya bentuk-bentuk episodicnya itu ya jelas itu adalah landmarknya sebetulnya gitu ya kalau episodic tapi kalau yang konvensional konvensional ada juga beberapa ya itu mungkin dari yang lain itu saya kira siap Prof Alhamdulillah cukup mencerahkan juga ini akhirnya mendefinisikan teater itu bisa disebut hak segala makhluk teater ya Prof ya saya kira boleh karena bisa juga karena itu juga penamaan itu kan ibarat kita memberi nama seorang bayi bagi 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 aktivis teaternya yang menciptakan itu artinya itu nama bayi yang dia pilih gitu ya dan itu diikuti silahkan misalnya seperti monodrama itu yang benarnya secara teoretis monodrama di The World of Drama itu gak ada monolog itu karena monolog itu adalah dialog sendiri dia menyampaikan seperti solulok tapi karena kita sudah kadung populer yaudahlah monolog monolog gitu ya monolog aja akhirnya walaupun di kumpulan naskah saya monodrama tapi kata populernya monolog sampai ke eksiminas juga festival monolog dimana-mana monolog apa-apa itu sah-sah sajalah gitu ya boleh boleh ajalah saya kira itu siap Prof setidaknya kami apa yang saya gelisahkan terutama juga teman-teman bahwa persoalan definisi ini juga bisa menjadi hak individu kita gitu karena juga Prof juga sudah menjelaskan boleh yang penting tetap sebisanya memang harus mempelajari asal-usul ya Prof ya ya kalau asal-usul itu kenapa saya tekankan perlu karena ketika saya pelajari ya teaterawan-teaterawan di barat gitu ya sebagai sebuah pembanding gitu atau juga di kita ya tokoh-tokoh Rendra Arifin semua sampai Mas Nanoputo itu asal-usul loh siap asal-usul jadi dia dari mana oh ini oh si Julie Temor itu dia antropolog tadinya oh ini begini oh dia ini begini jadi apa Mas Putu juga kan tadinya satu satu kawasan darah di Muka ya di Jogjan ada Rendra ada Mas Arifin ada Bakti Sumanto ada Azwar nah itu pasti pengaruhnya besar saya misalnya dibesarkan di STB ya pastilah banyak membaca naskah Jerman naskah reeh naskah apa jadi ada asal-usul si yang bersangkutan ini dari mana ya misalnya kalau Mas Nano dengan Mas Lamet ya cerita pada saya bahwa asal-usul dia mengenal teater dari Teguh Karya karena mengajar di Adni Akademi Teater Nasional ya benar ya Adni begitu katanya ya saya kira gitu Mas Rasu ya jadi asal-usul itu tidak boleh diupakan siap 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 oke terima kasih Prof kita iklan dulu ini Prof karena Panitia mau iklan dulu boleh mau iklan mau maaf oke kita rehat sejenak sebelum kita lanjutkan lagi diskusinya Mas Ali minta tolong di set screen ya jadi dalam program FGD ini kita punya cita-cita hasil dari FGD ini akan kita jadikan sebuah buku dimana bukunya itu berisi tentang boleh tentang review boleh tentang makalah atau isai tentang FGD yang sudah kita adakan semenjak dari awal ya sehingga apa namanya kita juga menunggu tulisan dari teman-teman untuk digirimkan ke kami dan nanti tulisan itu akan kita olah menjadi sebuah buku pertemuan Indonesia nah sehingga kita apa namanya membuka open pre-order kaos teman pertemuan teater Indonesia seharga 125 ribu yang kita kirim dari Indra Mayu nanti untuk apa namanya apa pemesanannya bisa mengunjungi link kami di hyperstack .bitly .slash super teman S-nya besar nanti silahkan mengunjungi link itu dan apa namanya diisi data-data yang kita butuhkan untuk proses pengiriman kaosnya begitu ditunggu ya teman-teman untuk pesanan kaosnya dan juga tulisannya begitu ya baik Mas Ali mohon di stop dulu Mas untuk share screennya nah untuk selanjutnya kita sesi foto bersama terlebih dahulu dimohon untuk kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kembali kameranya karena kita apa namanya sesi foto bersama dulu kita bagikan momen kita pada sore hari ini ya mohon untuk di aktifkan dulu ya baik saya hitung satu dua ya boleh sekali lagi sebentar di laptop saya belum muncul karena sinyalnya sedikit lemah jadi mohon maaf ya mohon dibuka terlebih dahulu ya baik sebentar ya satu dua tiga oke boleh sekali lagi satu dua baik terima kasih Mas Roci monggo dilanjut lagi diskusinya Mas Roci siap Mbak Umi terima kasih Mbak Umi saya tentu saja banyak kegelisahan karena memang betul-betul ada ahlinya ini menjadi tempat bertanya betul-betul saya sudah banyak mencatat apa yang sabda-sabda atau pernyataan-pernyataan yang di ucapkan oleh Prof Arthur begini Prof sebelum saya membuka pertanyaan untuk teman-teman yang hadir di diskusi ini saya ingin mempertanyakan lagi nih Prof soal definisi tentang teater tadi Prof juga sudah menyatakan bahwa definisi itu sah-sah saja untuk definisi lama mungkin kita redefinition kemudian kita lakukan redefinition yang penting kita mengkaji asal-usul nah saya diceritakan oleh Prof Imade Bandem Prof tentang lahirnya teater lingkungan waktu itu Schechner Richard Schechner itu berkunjung ke Bali pada tahun sekitar tahun 70-an atau 60-an akhir tahun 60-an tahun 70-an atau tahun 60-an beliau bercerita Schechner itu datang ke Bali melihat peristiwa ritual di Bali bagaimana di Bali itu ada peristiwa ritual dia melihat anak-anak kecil telanjang berlarian bahkan ada anjing-anjing yang juga ikut di suasana ritual tersebut dia melihat peristiwa-peristiwa ritual yang ada di Bali itu kemudian menginspirasi Richard Schechner menciptakan akhirnya nama teater berikutnya yaitu teater lingkungan ini sepakat dengan tadi Prof menyatakan soal asal-usul tadi nah bahkan Richard Schechner kata Prof Imade Bandem merubah Academy of Drama di Amerikanya itu menjadi definisi baru performance studies nah kalau gak salah begitu nah kemudian pertanyaan saya nih Prof nah kita kan di Indonesia bisa dikatakan soal definisi teater kita kan minim nih misalnya WS Rendra yang mini katanya Alhamdulillah sudah dikaji oleh Prof Yudi Ariyani teater mini kata itu bahkan ada dramaturginya nih hari ini Putu Wijaya menyebut teater disebut oleh Babe Benjon menjadi teater piktografik jadi udah ada nih di Indonesia teater piktografik nah kemudian itu yang saya tahu nah misalnya STB identik dengan realisme nah pertanyaan saya kenapa Prof di Indonesia itu menjadi minim soal definisi teater tadi gitu yang menjadi anutan akhirnya kita menganutnya mau gak mau ke barat lagi nih Prof misalnya teater lingkungan kayak gitu nah sebenarnya menurut pandangan Prof sendiri yang terjadi di Indonesia itu kenapa kita tampak tidak berani mendefinisikan teater kita gitu misalnya kayak contoh teater lingkungan tadi apakah harus menunggu orang barat dulu nih yang datang ke sini kemudian melihat peristiwa kemudian dia mengkaji kemudian dia menamakan wow ini teater lingkungan membuat dramaturginya seperti itu ini yang menjadi kegelisahan saya juga nih Prof mungkin Prof bisa memberi pencerahan Prof dipersilakan ya terima kasih ya itu memang salah satu apa ya yang seringkali kita celotehkan jadi celotehkan itu banyak hal sehingga beberapa upaya untuk menghadirkan peristilahan itu tadi lahir dari bagaimana sebetulnya pengalaman estetik dan kepekaan dari seorang trainer misalnya ya lalu kemudian dia sadar bahwa environmental teater ini menjadi kekuatan lalu kemudian muncul ya Pak sebetulnya Pak Benjon dengan dari hasil risetnya sebetulnya ya teater historial itu karena memang terjadi perubahan-perubahan gitu ya dari ekspresi Mas Putu pada awalnya Mas Putu itu sebetulnya orang drama konvensional ya gitu ya dia membuat drama-drama biasa ya misalnya malam pertama malam kemudian lautan bernyanyi itu kan jelas gitu ya tapi di dalam perkembangannya ketika teater mandiri hadir itu sebetulnya kalau pernah saya saya pernah jadi juri bareng dengan Mas Putu lalu saya tanyakan Mas kenapa ya sekarang berubah dulu lautan bernyanyi sekarang Mas main bikin gini itu yang sebetulnya rahasia ya yang saya sih sudah tahu Pak Benny apa menyampaikan atau tidak jadi itu karena keterbatasan pemain karena terbatasnya pemain ya aku main layar aku main cahaya aku ya gitu aja nah jadi Victoria itu kan gambar jadi bagaimana apalagi Mas Putu orang Bali yang dekat dengan wayang Bali misalnya wayang kulit Bali yang luar biasa itu yang sekarang dikembangkan juga oleh Madisidia misalnya gitu ya jadi jadi sebetulnya karena keterbatasan jadi dia cukup kreatif dengan terbatasnya pemain aktor lalu memunculkan teater layar itulah katakan layar atau teater Victoria menurut Benjon nah kenapa kita harus enggak kita itu mau enggak gitu ya para aktivis teater itu kalau ada riset pengkaji orang kita gitu ya orang Indonesia itu mencoba menerima dulu menerima apa temuan dari mereka gitu ya menerima tidak langsung menolak gitu soalnya kenapa ya tadi pertanyaannya kalau dari orang Barat kok kita langsung nerima gitu ya seperti tanpa server gitu ya padahal belum tentu juga sesungguhnya tapi memang galetika kehidupan berwacana atau diskursusnya di Barat itu sudah melembaga nah sementara di kita obrolan-obrolan yang sifatnya pengkajian atau mungkin pendekatan teoritis atau mungkin juga pendekatan kritis gitu itu bisa juga ada beberapa teaterawan yang mungkin sebetulnya menegasikan ngapain ngomongin yang itu yang penting kan berbuat aja gitu kan padahal di sisi lain teater bisa tumbuh sebagai satu bentuk yang ajak itu diikuti atau didorong oleh definisi-definisinya sebetulnya maka kalau nanti misalnya suasana ini menyusun maka sebetulnya cara pandang definisi itu sangat tergantung dari pelakunya Mas Putu sendiri mengatakan bukan teater tradisi dia mengatakan bahwa ini karya saya ini tradisi teater baru nah gitu dia bilang boleh kalau saya sih boleh aja Mas Putu bilang begitu tradisi teater baru jadi dia membentuk bahkan di tahun 2000 pernah muncul kalau nggak salah bukunya oleh Radar Pantahana dengan teman-teman itu judulnya Ideologi Teater itu ada Benjon ada siapalah beberapa penulisnya gitu kan nah itu boleh-boleh aja menurut saya apakah pertanyaan kan mungkin pernah dibahas apakah teater juga punya ideologi ya punya juga kalau nggak punya ideologi menurut saya aktivis teater tidak ada udah lah nggak usah berteater karena ini misalnya nggak juga bahkan teater pernah dijadikan media ideologi untuk pertengian tertentu pada masa tertentu gitu kan gitu-gitu apalagi di mana di negara-negara sosialis komunis itu memang teater dipakai sebagai bentuk-bentuk ekspresi propaganda gitu ya yang luar biasa artinya di sana ada lagi istilah teater propaganda gitu ya jadi bisa juga apakah kita ada ya mungkin saja ada kalau teater itu seperti dulu sosiodrama ya teater pendidikan gitu kan ada juga yang memang misalnya misalnya ya partai tertentu mau ulang tahun tolong Mas Roci ini bikinkan pertunjukan teater gitu ya itu jelas kan teater propaganda nggak mungkin kita mengkritisi partai itu untuk membuat pertunjukan tentang partai itu kan nggak mungkin pasti mensubyo-subyo-nya memuji-muji partai ini begini begini itu contohnya jadi mengapa kita sendiri masih belum banyak pengkaji atau wacana kritis di dalam dunia teater memang perlu dikembangkan baik mantap prof sebentar sebelum saya lanjutkan saya mau ngetik dulu prof takut lupa di Indonesia masih belum banyak kritikus ini catatan ini karena memang ini juga fenomena prof kenapa di Indonesia itu lebih banyak aktivis penciptaan daripada aktivis kritikus sepertinya ini juga bisa jadi bahan penelitian selanjutnya baik terima kasih prof sepertinya biar tidak terjadi pembicaraan dua arah diantara prof dan saya saja disini pula kesempatan saya untuk membukakan ruang bagi kawan-kawan peserta forum grup diskusi suasana ini apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengkonfirmasi pengetahuan tentang teater disini pula saya rasa tempatnya nah kepada kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian yang hadir di FGD ini kami persilahkan apakah ada pertanyaan sebelum saya yang kemudian bertanya lagi karena memang hidup saya di teater ini selalu diberikan pertanyaan-pertanyaan tadi sangat menarik sekali kenapa definisi teater di Indonesia menjadi minim ya memang karena kita masih minim kritikus ini adalah menurut saya jawaban yang sangat logis bahkan para kritikus dari kampus teater pun atau yang mengambil pengkajian-pengkajian pun setelah lulus kita bisa melihat tidak ada juga yang mau bersedia berprofesi menjadi kritikus drama ini juga fenomena yang cukup memprihatinkan menurut saya padahal mas Rosi profesi kritikus teater itu masuk di profesi itu masuk nanti punya sertifikat berarti kritikus dramaturg ini ada sertifikasinya dramaturg beda dramaturg dengan kritikus dibedakan dramaturg itu kan sisinya sebetulnya tradisi yang dikembangkan di Jerman jadi kalau di Jerman misalnya saya nih dramaturg dia merancang mendesain pertunjukan apa naskah siapa ini siapa jadi semacam tim pro tapi desain di dalam artistiknya di dalam seninya bukan di dalam manajemen keuangan gitu loh sampai dia membuat pengantar misalnya oh naskah ini begini dia dramaturg tapi kayak kurator belum ya bisa dikatakan kurator di seni rupa gitu oh itu dramaturg nah kalau kritikus memang dia mewacanakan kan gitu ya jadi misalnya apa Riant salah satu yang sering menyampaikan itu Joko Suyono yang kalau nggak salah saya suka wartawan tempo kalau tidak salah Joko Suyono itu dulu sering menulis pertunjukan pertunjukan siapapun terutama dari kemudian ada generasi baru tapi itu dia tidak murni karena dia wartawan kan gitu ya harapannya kritikus itu menjalani profesinya memang sebagai kritikus sebagai pewacana diskursus dan sebagainya gitu sehingga teater itu sendiri jadi jelas gitu jadi cuma juga di dalam satu dua diskusi saya pernah ikuti di Bandung ya nggak tahu di Surabaya kadang-kadang teman-teman sutradara itu kalau diberi pandangan dikritik begitu ya dia juga nggak terima jadi kan berarti belum siap dikritik padahal dulu di Direktorat Kesenian itu ada ya setiap festival teater nasional ada lomba kritik teater nah itu menurut saya tetap harus dihidupkan dan dipilih karena itu satu profesi yang memerlukan wawasan yang luar biasa sebetulnya seorang kritikus itu saya kira itu siap prof alhamdulillah paling nggak saya pun hari ini mendapatkan satu temuan baru terhadap perbedaan kritikus dan dramatur berarti dramatur ini tidak bisakah dramatur menjadi kritikus prof bisa saya kira bisa karena profesi dramatur di kita kan belum lembaga seperti di mana di Jerman sebagai contoh bisa bisa saja karena kalau saya lihat posisi misalnya Mbak Sari di koma Mbak Sari di koma sama Mbak Ratna sendiri dari pengamatan saya ketika saya neliti kemudian menulis buku itu dramatur karena dia yang ngatur misalnya saja oh ini kita untuk tahun depan kita akan pertunjukkan si JINQ ketiga misalnya nah itu kita atur bagaimana proses konsepnya kemudian bagaimana ininya jadi dia merancang sampai kepada promosinya kemudian lalu kerjasama dengan siapa dengan masyarakat ikatan masyarakat Tiongho Jakarta misalnya yang itu dijamin tiketnya itu habis karena itu cerita mereka cerita orang-orang Chinese dongeng mereka jadi itu kalau saya melihat mungkin dalam posisi tidak disebut dramatur tapi pekerjaan dramaturnya dilakukan oleh Mbak Sari sama Mbak Ratna sekaligus juga ikut main juga jadi begitu tapi dikitar dramatur yang murni saya belum tahu mungkin ada tapi saya belum tahu siapa kalau yang bisa tapi juga menyampaikan kalau dulu pada waktu pas saya NIKAM masih sehat itu beliulah yang memberikan catatan-catatan pada STB misalnya untuk pra-pertunjukannya jadi pra-pertunjukannya dia membuat catatan catatan pertunjukan menyongsong pertunjukan STB misalnya nanti setelah pertunjukan berlangsung dia membuat bagaimana pertunjukan itu seperti apa dan sebagainya jadi ada peran kritik disitu dia bisa menilai dia bisa memberikan pemaknaan bahwa ini pertunjukan yang menarik walaupun dia ikut membuat pengantarnya kemudian juga bahwa ini tema yang sangat universal misalnya gitu ya temuan-temuannya kira-kira gitu lah mudah-mudahan ada sih di teman-teman yang mau banyak belajar juga mereka ya oke mas masih ditutup iya prof terima kasih banyak prof atas pemaporannya paling tidak hari ini saya mendapatkan satu pencerahan bahwa maju dan tidaknya perkembangan teater dalam negeri kita itu peran penting salah satunya dipegang oleh para kritikus ini sebenarnya harapannya dengan adanya perkembangan kritikus semoga definisi-definisi tentang teater Indonesia juga akan terus bertumbuh gitu sehingga kita juga kalau bisa tidak lagi apa barat tetap menjadi wacana tetap menjadi inspirasi tapi setidaknya kita di Indonesia juga punya definisi tentang teater kita sendiri karena ketika saya juga membaca perdebatan-perdebatan kayak membaca buku pertemuan teater 80-an pertemuan teater 89 para leluhur kami ini prof ya termasuk prof dan kawan-kawan prof ini dulunya begitu dahsyat gitu saling mengkritisi satu sama lain dalam simposium meskipun di buku itu tidak dijelaskan kesimpulan akhirnya seperti apa gitu nah itu ya tapi paling enggak tapi dari situ kita bisa membaca bahwa iklim perteateran pun bertumbuh ekosistem bertumbuh definisi juga lahir bagaimana perdebatan-perdebatan istilah juga saling bertumbuh justru itu yang membuat teater itu menurut saya semakin hidup dan bertumbuh gitu baik saya buka kesempatan kepada kawan-kawanku sekalian apakah ada pertanyaan disini kita akan membacakan pertanyaan oh tampak belum ada nah persoalan definisi tadi bagaimana Prof Arthur sudah menyampaikan memang ada begitu banyak definisi teater sejak sejak perkembangan teater di awal mula sampai hari ini dan definisi itu juga diberikan hak istimewa kepada masing-masing individu untuk mendefinisikan tapi alangkah baiknya memang seyokyanya mengerti asal-usul terlebih dahulu ini lagi-lagi berbicara literasi dan sejarah ketika ingin mendefinisikan sesuatu sudah sepantasnya pula mengerti asal-usul berarti memang kritikus tidak menutup kemungkinan harus juga menjadi manusia data itu untuk menjadi manusia data pertanyaan ini Prof dari saya sambil menunggu kawan-kawan kalau Prof sendiri apakah pernah melakukan pendefinisian terhadap bentuk teater atau terhadap komunitas teater mungkin disini saya minta bocoran atau misalnya Prof mungkin menentang definisi teater yang sudah dicetuskan misalnya Pak Benjon sudah melakukan definisi teaternya Putu Wijaya sebagai teater pictorial mungkin Prof juga punya pandangan lain mungkin disinilah kalau misalnya pandangan-pandangan atau masa lalu di masa lalu Prof juga pernah melakukan pendefinisian terhadap bentuk teater misalnya mini kata kalau kita khususkan ke mini kata mungkin dari pandangan Prof sendiri seperti apa kalau saya ini ya kalau Pak Benjon menyebutkan itu sebetulnya boleh ya itu satu faset dari yang asal-usulnya karena saya pernah bertanya bahwa ada keterbatasan pemain di Mandiri karena itu saya aku membuat ya kembali ke asal-usul dia sebagai orang Bali jadi dia main layar main layang main apa gitu bayang-bayang dan itu disebut dalam teori rupa itu kan pictorial jadi gambar boleh ya boleh saja tapi di sisi lain ketika membaca putu sebelum itu pada awal-awal putu merintis merintisnya maka naskah-naskah putu adalah naskah-naskah konvensional jadi bagaimana itu mengkriterium mengerintisikannya gitu ya jadi jadi kelihatannya ada fase-fase di dalam hidup para dramawan kita para sutradara teater di kita selalu dinamis gitu ya kecuali kalau saya amati Mas Willy itu seorang yang setia sebetulnya dengan konvensi-konvensi drama yang ada gitu ya sampai akhirnya mau juga karena dalam sejarah kalau nanti suatu ketika ada sejarah baru tentang tokoh-tokoh teater Mas Willy ini Rendra ini baru pertama kali memainkan naskah orang artinya naskah Indonesia yang dihasilkan oleh penulis muda gitu lah saya gitu ya pertama kali yang lain kan nggak pernah memainkan naskah dia memainkan naskah Yunani di Sadur memainkan naskah kecuali naskah-naskah beliau sendiri ya Mas Todon kemudian yang paling hebat menurut saya apa panembahan Reso ya gitu jadi jadi itu nah kalau saya melihatnya ya bahwa mungkin apa ya teater-teater dulu di masa Payatna Mas Willy Mas Arifin dan sebagainya itu kan teater apa ya para pewaris para pewaris lah gitu ya para teater para pewaris gitu ya karena dia mau warisi Barat bisa karena mereka juga belajar Rendra Arifin tapi kalau kebetulan saya pernah jadi saya punya catatan tersendiri Mas Resi ya ketika saya menang naskah saya hujan keris pada awal sebagai harapan satu DKJ nah lalu saya bermain punya kesempatan dengan kawan-kawan bermain menemui Mas Arifin Senur wah luar biasa itu kesempatan yang luar biasa waktu itu dosen muda ya kemudian saya diajak oh ini katanya yang bikin hujan keris gitu ya lalu kemudian saya diajak ke tempat kerjanya nah ternyata di sana berjajarlah empat mesintik mesintik portable itu empat gitu lalu dia bilang nah ini aku kerja di sini kalau aku nulis ini nulis ini jadi ternyata kalau sekarang itu folder ya saat kita di komputer kemudian ada folder kita nulis ini Mas Arifin juga begitu nah lalu sampai akhirnya pancak kaki pancak kaki itu kalau di Sunda itu asal usul lagi lalu saya bilang saya berasal usul gini lahiran majelukah gini orang tua gini-gini-gini wah kalau begitu tetangga dong aku juga orang Cirebon dan sebagain-sebagain makanya di dalam ulang tahun Mas Arifin saya diundang ke Cirebon ya dalam peringatan itu oleh Ade Betul lalu saya ceritakan bahwa Mas Arifin dengan pesan orang nah ini pesan orang kan pongah sombong tapi enggak kalau kita renungkan naskah-naskah Arifin itu lokal jenius Cirebonnya kuat makanya dia bilang gini Mas Rosi kalau mau jadi orang teater jadilah orang Cirebon dia bilang begitu artinya sebetulnya Cirebon gaya Cirebonnya itu dia gali lokal jeniusnya digali oleh Mas Arifin dan kita tahu semua naskah Arifin itu warna warna bau-bau Cirebon semuanya sampai ke yang terakhir apalagi Jumana Martawangsa jadi balik lagi bahwa si definisi ini Mas Arifin menyebutnya teater teater Cirebon teater Wong Cirebon jadi boleh juga dia mendefinisikan Mas Puto tradisi baru teater Benjon boleh saya sih nggak terlalu ini ya nggak terlalu ingin mendefinisikan gitu karena itu nanti setiap orang boleh lah saya bilang saya lebih lebih moderat silahkan aja dibikin definisi-definisi tapi yang paling utama kalau saya sih ke kualitas produknya ini gimana misalnya baik di naskah maupun di pertunjukannya gitu mau teater alternatif karena pernah kalau nggak salah di Jakarta Afri Jalmalna Benjon kemarin siapa lagi saya lupa membuat festival teater alternatif ada itu ya teater alternatif jadi seperti kita makan obat ada obat jadi jamu-jamuan alternatif boleh lah termasuk yang menang itu salah satunya teaternya apa ini Joseph Joseph Muldiana salah satunya Laskar Panggung itu pernah masuk ke teater alternatif jadi saya kira boleh lah jadi kita tidak perlu ini dan itu memperkaya aja sebetulnya tapi memang besok lusa harus ada yang menuliskan mimpi teater ini gitu ya saya kira gitu Mas Rasi mungkin ada yang lain barangkali ditutup Mas masih ditutup Mas oh ya maaf Prof maaf Prof ya akhirnya dari apa yang Prof sampaikan tadi saya justru bahagia karena mimpi teater yang Prof harapkan secara tidak langsung Prof juga sebagai narasumber ternyata menjadi pemantik pemantik untuk kami generasi muda dalam arti kritikus teater itu penting dilahirkan supaya memperkaya tentang definisi-definisi teater di Indonesia khususnya ini juga bagian dari mimpi teater ternyata semoga dari diskusi ini berharap akan lahir kritikus-kritikus baru dan juga saya pribadi menghimbaukan tadi juga Prof Arthur juga sudah menyinggung kepada seluruh sutradara yang ada di Indonesia dengerin kalau dikritik jangan menolak nah gitu jadi memang kita banyak melihat banyak sutradara yang kadang-kadang masih anti-kritik di negeri ini khususnya orang-orang teater terima kasih Prof ini saya akan bacakan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Rizky Amrian nah Prof mau tanya kalau memang para kritikus di Indonesia ini sedikit atau mungkin kurang sekali keberadaannya sebenarnya apa sih yang harus dilakukan sebagai langkah awal seorang kritikus teater dan adakah referensi-referensi buku yang pernah untuk kritikus teater itu sendiri atau yang pernah ditulis maksudnya adakah referensi-referensi buku kritik teater mungkin itu maksud pertanyaannya ini ya nah mau gak Prof ya terima kasih apa atas tanggapannya ya pertanyaannya jadi begini saya lupa lagi jadi ada seorang kritikus teater Amerika saya lupa lagi namanya tapi perempuan jadi di Amerika itu tumbuh juga profesi kritikus teater itu perempuan banyak sekali karena mungkin aksesnya lebih mudah daripada laki-laki jadi dia bilang oh Marcia Siegel Marcia Siegel Marcia Siegel itu bilang seorang yang ingin belajar menjadi kritik adalah dia banyak mengapresiasi apa yang akan dikritiknya jadi kalau dia cuma menulis kritik kata orang gak boleh dia harus menyaksikan sebagai saksi pertunjukannya gitu loh jadi pertama dia modalnya adalah melihat pertunjukan itu tidak hanya sekali tapi mungkin kalau ada pertunjukan Mas Nano misalnya ya seminggu ya apa boleh buat kalau ingin menulis lebih lengkap apalagi untuk sebuah riset ya itu dilihat karena saya beberapa kali ya melihat pertunjukan Mas Nano jujur saja dan itu sudah saya sampaikan Mas kalau pertunjukan itu kok bodorannya atau humornya berulang-ulang loh ya Mas gitu lalu jawaban Mas Nano itu berulang-ulang nah ya kan kamu nontonnya tiap ini aku bawa guyonan ini ke naskah ini guyonan ini ke naskah ini gitu loh jadi pertama modalnya menurut Marcia Shigel ini membuat kritik itu seperti menangkap asap gitu ya katanya dalam bahasa apa ya itu bahasa ibarat gitu menangkap asap jadi harus cepat-cepat ditulis jadi dia pulang atau dia ketika nonton itu dia bikin orat-orat gitu bikin catatan begitu sampai rumah dia menulis nah disitulah flow ya mengalir kemudian besoknya tidak menunggu itu dia kirim ke peran persoalannya di kita ketika kita kirim ke peran peran itu bilang ini siapa ini yang nulis kritik ini gitu kan ini siapa sopoiki gitu kan dan pasti pasti tidak dimuat lah gitu ya saya berkali-kali tapi saya pernah dimuat oleh PR ya cuma saya dikritik juga Mas Rosi oleh Pak Pak ini oleh Pak Suyata Niron Arthur katanya kamu itu harus milih profesi harus milih katanya kamu mau jadi kritikus teater atau kamu mau jadi penulis drama gitu kan dia lihat potensi saya akhirnya ada beberapa tulisan termasuk Mas Nano pernah juga saya sampaikan satu tulisan tapi ditulis di PR tentang pertunjukan teluh itu ya tenung tenung itu saya pernah membuat kritikannya dan disampaikan setelah itu kemudian pertunjukan mana lagi di Bandung tapi gitu jangan jadi kritikus dia bilang yang ngomong guru sendiri ya diturut aja lah gitu ya jadi modalnya itu mencatat kemudian referensi ya referensi jelas buku-buku tentang kritik teater ada saya kira kalau sekarang muncul di PDF itu banyak menurut saya saya juga mengambil teater digital itu dari sana kemudian teori teaternya sehner dan sebagainya banyak kok menurut saya itu ada lagi nih Mas dari Dian buat Rizky Amriya kan juga ada ya kalau mau baca tulisannya Ipid Dimyati ya Prof ya oh Pak Ipid ya betul dia menulis kritik betul ya Pak Ipid itu juga dulu pemenang kritik kritikus yang lumayan dia juara kritikus waktu festival teater bahkan Pak Ipid juga mengeluarkan definisi Prof dalam kritik misalnya teater Jeprut oh iya Jeprut itu tesis dia Jeprut karena di Bandung ya ini ada pertanyaan berikutnya Prof dari Dian Imeji Prof mau bertanya adakah pakem-pakem yang harus dipertahankan dalam sebuah pertunjukan apalagi untuk para penggiat teater yang masih belajar karena pengapresiasian sebuah naskah yang bukan saduran atau ide murni yang dituangkan dalam sebuah pertunjukan dan kepada siapa penilaian tersebut dilaksanakan untuk pengkritikannya nah itu Prof ya kalau bicara pakem ada lah artinya kan dramaturgi itu artinya kan konvensi-konvensi tentang drama jadi kita harus paham juga paling tidak walaupun buku dramaturgi masih terbatas tapi dramaturgi itu pemahamannya kan konvensi-konvensi dalam drama artinya pengetahuan-pengetahuan dasar tentang drama itu ada di dramaturgi nah itu pakem-pakemnya misalnya saja well made play sebuah pakem penulisan lakon penulisan drama berdasarkan pendekatan gaya Aristotelian pemahaman gaya misalnya dengan mudah misalnya kalau itu sudah anak-anak teater mahasiswa teater sudah sudah jadi milik dia misalnya oh kalau naskah ingin belajar nulis naskah apa udah aja itu aja ya kalau saya ruang waktu peristiwa gitu kuncinya kemudian itu apa eksposisi rising action kemudian klimak kemudian konklusi gitu aja rumusan pakem-pakem yang begitu itu memang kalau bagi yang belajar menulis naskah itu aja rumusannya gitu kayak itu gitu ya pakemnya kira-kira kemudian untuk seorang kritikus yang saya setuju dengan yang disampaikan juga Pak Iblit bahwa kita tapi menurut Segel satu lagi dia harus menangkap cepat menangkap seperti menangkap asap artinya kesan-kesan kita itu langsung dituliskan lalu yang kedua kalau tidak salah saya ingat tulisannya itu bahwa seorang kritikus itu juga harus memberikan penilaian harus memberikan artinya penilaian itu opini mungkin opini tapi penilaian jujur dia jujur bahwa ini pertunjukan bagus atau tidak bagus itu kan opini sebetulnya boleh-boleh saja diterima atau tidak tapi sebaiknya memang salah satu jangan dilupakan bahwa apa dramawan-dramawan barat itu maju sebetulnya karena jasa kritikus juga dikritisi kemudian diberi pengahaman jadi dia memberikan pengetahuan juga bahwa misalnya drama ini layak untuk ditonton atau dibaca untuk bisa dipahami punya nilai-nilai premis yang bagus mungkin universal mungkin apa gitu dan inspiratif misalnya gitu jadi kalau tadi ditanyakan ya seorang sutradara dia juga harus siap untuk mendapat masukan kalau saya istilahnya kalau mendengar kritik atau kritik sepertinya itu apa gitu ya padahal memang kritik itu kan mendapat sebetulnya jadi masukan aja lah masukan urun remuk soal diikuti di ini boleh juga gak apa-apa gitu tapi nanti juga sampai pada tingkat kedewasaan tertentu seorang sutradara pasti dia butuh kritik butuh masukan saya misalnya menulis satu artikel yang sempat saya sampaikan kemudian dimuat di satu jurnal ya tentang payung hitam misalnya jadi payung hitam karena saya dekat dengan Pak Rahman tahu awal usul nama payung hitam sendiri tahu dongengnya akhirnya saya katakan bahwa payung hitam naris seperti sebuah sekte gitu ya kenapa sebuah sekte lo lihat aja teater payung hitam itu dulu gak menerima pemain perempuan gak ada semuanya lanang kan jadi seperti sebuah sekte kemudian dia juga manggil Pak Rahman itu gak ada yang ngambil eh Pak Pak Rahman gak ada jadi sama seperti kita sebuah sekte itu manggil Kiai atau guru jadi harus manggil itu itu sekte sektarian kemudian kalau garapan juga kan latihan pokoknya latihan nanti mulai jam 12 malam sampai subuh harus mau nah itu ya sekte sama dengan kita wirid wirid jati nanti jam 12 malam sampai subuh sama ya alhamdulillah mungkin gak tahu karena itu disampaikan oleh saya jadi Pak Rahman hanya mengangguk-angguk mungkin disampaikannya oleh yang lebih mudah gak tahu dia oh enggak gak seperti sektif kok tapi akhirnya dari situ hikmahnya mulailah garapan-garapan beliau itu apalagi ketika jaman Orba teater ekspresi politis sebetulnya semacam protes-protes politis ya Pak Rahman itu itu ada perempuan karena mengerlukan gitu mengerlukan tokok masuk perempuan kemudian masuk jadi sekarang sekarang saya ini oh mesec lagi ya saya bilang gitu jadi ada varian-varian nah itu jadi tapi ada juga yang memang sudah memperhitungkan tadi ya ini harus ada balans tergantung kebutuhan ya ada perempuan ada laki ada apa gitu jadi intinya ada penerbangan menambilkan karena misalnya teater A disebut oh iya memang memang begitu ya karena ada juga kalau gak salah dalam satu diskusi Mas Rosi di Indonesia ini bukan teater aktor tapi teater sutradara gitu ya nah gitu jadi kalau sutradaranya meninggal ya udah hilang teaternya makanya Arifin menulis hanya aktor yang bisa bertahan jaya jadi artinya kalau sutradara hilang aktornya tetap ada tapi apakah ini benar ya itu kan pendapat Mas Arifin ya gitu ternyata ya ya betul coba lihat ya sekarang ya kita ini jujur-jujuran dari mulai Rendra Rendra apakah ada regenerasi ada katanya oh Mbak Ida ya kemudian anak-anaknya tapi begini ya tokoh-tokoh yang dulu itu Arifin West Rendra Pak Payatna taruh lah kemudian yang di Surabaya itu siapa Pak Sukir Rahmat itu rata-rata punya karisma artinya soal karisma ini seperti seniman tradisional dia punya sesuatu yang punya pamor gitu punya punya cerlang budaya yang yang berbeda dari yang lain misalnya nah kemudian juga si apa si sutradara ini memang bisa segalanya bisa menulis bisa membuat catatan bisa apa bisa apa gitu ya jadi tapi sekarang ketika mereka opus atau meninggal ya enggak ada pewaris sebutuh juga besok lusa misalnya ya meninggal siapa pewarisnya teman-temannya belum tentu juga STB masih dipertahankan oleh Mbak Yati dengan sutradaranya Ariel gitu ya itu ya bertahan dan mengulang pertunjukan-pertunjukan masa kejayaan STB gitu dengan aktor yang berbeda dengan sajian yang berbeda dengan wawasan yang berbeda ya sampai akhirnya beberapa penonton fanatik jadi di STB itu ada beberapa penonton fanatik dia hanya bilang misalnya Profus Rusyana ya dari Guru Besar UPI dia bilang begini wah sekarangnya sekarang itu STB bukan zamannya Eka Gandara dan Arturo S. Malan dia bilang begitu jadi tidak menonton jadi itu menunjukkan labeling itu ya STB masa perjayaannya ketika tahun 80-an ya sampai ketika kita masih aktif Pak Eka Gandara masih aktif saya dan bahkan saya juga kadang-kadang di STB STREOTIP jadi karena saya rambut panjang tidak botak begini muda selalu jadi pangeran saya itu selalu jadi pangeran dari Egemon Haimon kemudian apalagi berapa Pak Eka selalu jadi raja karena tidak besar ganteng dan sebagainya jadi contoh-contoh nah kemudian gayaan betul jadi itu melekat memang nama ini untuk mudahnya melekat karena kadang-kadang kadang-kadang ketika saya ngomong berfanya pada mahasiswa kamu tahu teater koma tahu Pak yang tiarno jadi ada semacam kamu tahu bengkel teater tahu Pak W.S. Rendra kamu tahu teater mandiri tahu Pak jadi nama sutradara nah makanya saya sampaikan Mas Rasi ke Mas Nano Mas Nano beruntung karena ada proses regenerasi kepada rangga walaupun kualitas rangga dalam penyutradara belum tentu sama dengan Mas Nano gitu gitu ya sama Mbak Ida pernah menggarap saya menonton yang mastodon burung kondor ya gaul jauh yang diceritakan jadi ga bisa ga bisa walaupun reputatif kualitasnya berbeda karena manusianya berbeda aktornya berbeda ya gitu jadi di STB sendiri ada STB masih tetap tapi haria yang sutradaranya kemudian anak-anak baru dan sebagai termasuk mahasiswa teater di ISBI juga ada yang tapi istilahnya ya kualitasnya itu tidak sama dengan masa kejayaan tahun 80-an jadi mungkin di teater saya pernah menyaksikan teater populer ya Pak Teguh Karya kita masih menggarap kemudian ada Mas Selamat ada Tuki Indra Malawan ada luar biasa tapi sekarang Mas Selamat membuat gladi aktor kemudian membuat pertunjukan dengan Dek IKJ ya aktornya teman-teman IKJ teman-teman yang kursus gladi aktor jadi berbeda jauh kualitas tampilannya ya kemampuan aktorannya dengan yang dulu-duduk nah apakah ada pertanyaan apakah bisa lahir aktor baru bisa asal dia melakukan keseriusan serius banget bukan hanya sekedar rame diajak main teater apa bukan tapi dia hadir dulu saya selalu inspirasi Mas Rosi di Surabaya itu dulu ada bengkel Surabaya Suki Rahmat kemudian dia pernah menggarap saduran wanita pilihan dewa dekat woman promsetsu preh kemudian menjadi dharma-dharma dengan gaya ludukan luar biasa main di Bandung dan saya ketemu seorang aktor bawong nitiberi kalau tidak salah itu saya ketemu kemudian ngobrol dan ketika saya ke Surabaya saya cari tapi dia sekarang sudah tidak jadi aktor kalau tidak salah jadi karyawan televisi atau apa untuk karir aktor saja tidak ada yang bisa bertahan juga Mas Selamat akhirnya ke film kemudian juga Eka Gandara Pak Eka dari teater ke film jadi karena teater misalnya kalau di film satu kali scene satu scene tampil tarolah satu juta setengah misalnya gitu ya kalau di teater enam bulan latihan tunjukkan seminggu honor 25 ribu sama aja kalau utama ini cuma 5 ribu nah itulah catatan 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 kaki jadi saya sih upaya untuk nanti itu bisa bisa jadi teater penyebutan lama itu mempermudah kajian gak apa-apa memang itu biasanya kalau kayung hitam pasti rahman sabur walaupun saya juga apakah siapa yang akan melanjutkan saya tanya Tony Brewer aktor andalannya tapi ketika sekarang dia sudah jadi doktor saya tanya Ton kamu melanjutin Mbak B oh enggak aku punya teater sendiri dan itu teater apa ya itu teater aku teater Brewer teater Tony Brewer nah gitu contohnya jadi gak apa-apa kira itu ya ya terima kasih banyak Prof saya pikir semua pertanyaan sudah terjawab sudah dijawab oleh Prof dengan berbagai macam pemaparan terhadap asal-usul juga tadi berbicara banyak sejarah sehingga apapun yang terlahir misalnya definisi itu dilahir seperti menamakan bayi juga ada sejarahnya itu yang paling penting dan saya rasa kita sudah karena saking menariknya dialog ini bahkan kita waktunya juga berlebih gitu ya karena memang ada begitu banyak kegelisahan dari orang-orang teater dan Alhamdulillah kami mendapatkan sumber yang terpercaya nah ini yang paling penting disini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Arthur yang sudah mencerahkan ibaratnya kalau pertanyaan di teater itu seperti mengutip kalimat Arifin Cenur di naskah sande atau interagasi dual tertulis terlalu masih banyak pertanyaan dalam sedikit waktu katanya ternyata itu juga terjadi hari ini Prof banyak pertanyaan sebenarnya tapi waktu kita yang membatasi pada akhirnya saya Roci Marciano Prof terima kasih sebanyak-banyaknya sama-sama terima kasih kepada MC semua kepada MC dipersilahkan oh Mbak MC-nya baik terima kasih Mas Roci ya kedengaran buat tanpa suara saya disini juga sudah mulai azan jadi ya 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 baik terima kasih kepada Mas Roci terima kasih kepada Pak Arthur atas waktunya pada sore hari ini sudah bisa berbagi dalam FGD Redefination of Theater begitu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam FGD sore hari ini dan ini FGD terakhir kita tapi kami mengingatkan kami mengingatkan kembali bahwa tanggal 3 sampai 9 April nanti akan ada seminar dimana seminar itu intinya presentasi presentasi makalah dari masing-masing pemantik itu dari tanggal 3 sampai 9 dan tanggal 11 April nanti kita akan ada Kongres Theater gitu terima kasih sebelumnya terima kasih kepada Prof. Arthur terima kasih kepada Mas Roci terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung hari ini selamat sore salam budaya terima kasih terima kasih Mas Roci semuanya sehat ya sehat semuanya Prof juga sehat-sehat ya amin Mas Roci terima kasih ya ya itu nanti kapan-kapan ya keliwat kita sama kita harus Prof harus Prof boleh terima kasih ya ayo atur nuhun terima kasih terima kasih terima kasih